Anak itu sudah gila-gila Padahal amanat undang-undang dasar, pasal 33, bahwa semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu ruasa negara Tapi ada syaratnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Bagaimana kemudian amanat institusi itu diwujudkan kalau kemudian akses kelola masyarakat selama ini masih kecil Jadi di Papua itu ada sekitar 6 juta hektare hutan di Papua Dialokasikan untuk perusahaan Dimana 2,4 juta hektare itu sudah tidak aktif Itu tercatat dari beberapa tiga tahun terakhir Nah tidak aktifnya itu karena mereka tidak lagi menyetorkan penemuan negara bukan pajak Berupa provisi sumberian hutan maupun dana revisasi Kalau kita mengambil petisi ini, kita melihat sejumlah izin usaha pengopatan hasil hutan kayu Berupa itu pada hutan alam maupun hutan tanam Atau kita bisa sebut izin pengambilan kayu di Papua yang tidak aktif Kita melihat 2,4 juta hektare ini harus dialokasikan oleh kementerian untuk masyarakat adat Jadi izin di sini harus dicabut lalu dialokasikan untuk masyarakat adat di Papua Minimal ini bisa ditetapkan di apa yang dilokasikan sebagai hutan adat maupun wilayah adat di Papua Tujuan 1, pulang kampung dan membangun kampung alaman Tidak boleh berburu-burung dengan senapan angin Tidak boleh pasang jerat, tidak boleh sensor kayu di hutan Logging, tidak boleh buang obat di sungai dan tidak boleh buang sampah di jalanan Semua tali jerat yang ada di hutan, jaring burung itu saya potong semua di hutan Sehingga mereka bilang, ah itu anak itu sudah gila, kasih tinggal dia Kita bisa bikin hutan itu menjadi new hunting Jadi dulu mereka potong kayu, sekarang tidak Lihat kayu saja turis masuk ke hutan mereka bisa dapat uang Jadi ekonomi, jadi lewat ekoturism di 100 hektare itu mereka bisa dapat manfaat yang banyak Cenderawasi itu kan ada 42 jenis Di tempat kami ada 8 jenis yang bisa dilihat Ketika kita tidak mengganggu rumah atau habitat mereka, itu pasti bertumbuh dan cukup signifikan Turisnya hampir dari seluruh dunia, mereka orang-orang yang pencinta burung, pencinta alam, orang-orang biologi, orang-orang antropolog Jadi mereka hampir dari seluruh dunia datang ke Enam Bokram Nah ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera mengalokasikan hutan ke masyarakat adat di Papua Termasuk menyegerakan penetapan wilayah adatnya, agar posisi masyarakat adat ini kuat Yang saya lihat, pemerintah pusat harus percaya kepada masyarakat adat Masyarakat Papua, karena masyarakat asli, masyarakat adat Papua itu sudah hidup bertahun-tahun di tengah hutan Dan terbukti, sejak awal sampai hari ini, masyarakat adat itu bisa hidup berdampingan bersama dengan hutan dan alam sekitarnya Masyarakat adat itu eksistensinya adalah hutan Ketika hutan habis, hutan rusak, maka masyarakat adat dengan sendirinya akan tersingkir Maka hari ini, biarkan masyarakat adat itu diberikan kepercayaan oleh negara untuk mengelola hutannya Saya pikir Indonesia ini luar biasa Kalau kita urus dengan baik, maka negara ini akan menjadi negara yang luar biasa dan super power Harus membangun negeri ini dengan satu ketulusan